Kemudian ditambah ketika si sapi mengeluarkan kotoran, serbu kergaji akan ngumpul di kotorannya. Jadi kotorannya pun akan tertutup oleh serbu kergaji itu. Selamat pagi sahabat sebagus. Kali ini saya ada di kandang Indifarm. Nah, kita akan mengetahui lebih jauh bahwa di kandang ini populasi sapinya cukup banyak. Ya mungkin sekitar hampir 100 ekor. Nah, cuma tidak terasa bau kotoran sapinya ini. Nah, tentunya kita akan berbincang-bincang dengan Mas Pras untuk mengetahui apa sih kiat atau apa sih rahasianya kandang yang banyak sapinya ini, juga kotorannya juga banyak, tetapi tidak bau. Nah, bisa dijelaskan Mas Pras kira-kira apa kiatnya untuk supaya menghilangkan atau mengurangi bau di kandang ini? Iya. Jadi, Pak, saya sudah berjalan kurang lebih 10 tahun, Pak. 10 tahun, ya? Untuk sapinya. Alhamdulillah, awalnya memang saya agak sempat diprotes, Pak. Tapi, alhamdulillah, saya waktu itu diprotes, kemudian, saya pikir ini kan yang membuat bau itu kotoran yang bercampur dengan urin, Pak. Iya, amunia ya terutama, ya? Amunianya, amunianya. Ketika dia dipisah, ketika dia diantara kotoran dengan urinnya, keinjek-injek sapinya, itu kan yang membuat semakin bau, Pak. Jadi, dipisah antara kotoran dengan urinnya, Pak. Nah, saya berinsiatif, oh, ini bisa menggunakan serbu kergaji, Pak. Oh, jadi alas, alas ininya, lantainya, itu dikasih serbu kergaji. Sahabat, coba kita lihat, alasnya ini ternyata dikasih serbu kergaji. Nah, ini, alasan apa kenapa kok dikasih serbu kergaji ini? Mas Pras, ya? Jadi, si prinsipnya, Pak, prinsipnya itu si serbu kergaji ini akan menyerap air, Pak. Oh, gitu ya? Akan menyerap urinnya. Urin, ya? Ketika urinnya diserap, kemudian ditambah ketika si sapi mengeluarkan kotoran, serbu kergaji akan ngumpul, Pak. Akan ngumpul di kotorannya. Jadi, kotorannya pun akan tertutup oleh serbu kergaji itu, Pak. Oh, begitu. Jadi, prinsipnya, tidak boleh basah. Ya, harus kering, terpisah antara kotoran dengan urinnya. Nah, ketika si kotorannya sudah bercampur dengan serbu kergaji, nanti akan lebih mudah untuk diambil, Pak. Hmm, gitu ya. Berarti ini ya, proses pengambilan kotoran ini tidak menggunakan air, ya? Iya. Seperti yang di sapi perah itu kan sering disemprot pakai air, gitu ya? Betul. Cukup ini diangkat, gitu, Pak, ya? Betul. Untuk proses pemersihannya cukup diangkat, Pak, kotorannya. Kemudian, untuk proses memandikan sapinya, itu ada waktunya, Pak. Keliling, biasanya, yaitu lima hari sekali, tiap kandang kebagian mandi. Oh, jadi sapi-sapi ini dimandiin setiap lima hari sekali, gitu ya? Ya, karena mengurangi tercampurnya air tadi itu, Pak. Oh, begitu. Mengurangi air. Dan alhamdulillah ketika menggunakan serbuk regaji ini, proses seperti ini, itu sangat mengurangi bau. Alhamdulillah tidak ada lagi, apa namanya, komplain atau... Ya, alhamdulillah di suasana di kandang ini cukup nyaman, Pak. Iya, iya. Cukup nyaman untuk, apa namanya, dari segi bau, sangat mengurangi, Pak. Gitu ya. Nah, untuk mengangkat kotoran ini, itu apakah ada waktu-waktu tertentu, Pak? Misalnya sehari, atau dua hari, atau mungkin setengah hari, atau... Ya, jadi untuk proses pengambilan kotoran ini, dilakukan pagi dan sore, Pak. Oh, sehari dua kali ya? Sehari dua kali. Setiap pagi dan sore hari. Jadi ketika ada serbuk regaji yang kena kotoran, yang atau sudah mulai sedikit basah, itu diambil, Pak. Tapi yang bagian keringnya, itu tetap. Kita simpan sampai dengan sore. Oh, begitu. Begitu pula dengan sore. Jadi, ketika yang basahnya saja diambil, yang keringnya itu dibiarkan, Pak. Kemudian ditambahkannya lagi. Itu prosesnya sehari dua kali, Pak. Pagi dan sore hari. Oh, begitu ya. Nah, untuk kotoran-kotoran yang sudah diangkat ini, apakah dibuang begitu, atau diproses selanjutnya? Jadi, untuk kotoran sapinya sendiri, saya ini alhamdulillah ada biogas, Pak. Oh, biogas. Sebagian kotorannya, saya gunakan untuk biogas. Sekarang itu digunakan untuk nyalain kompor, Pak. Jadi, sekarang di sini kita tidak pakai gas, Pak. Gas alami. Oh, begitu ya. Terus, sebagian kotorannya lagi, saya gunakan untuk pakan dari budidaya cacing, Pak. Oh, begitu. Jadi, selain sapi ini, saya juga ada budidaya cacing untuk lanjutan dari peternakan yang ada. Kita kan mengurangi limbah, Pak. Betul, betul. Jadi, limbah yang dibuang, yang dikeluarkan oleh peternakan ini, itu digunakan untuk pemanfaatan budidaya cacing sendiri. Jadi, kita bisa lihat ke bagian percacingan. Sahabat, ternyata di ND Farm ini, itu kotoran sapi ini bisa dimanfaatkan. Ya, artinya apa? Kotoran ini bisa untuk menghasilkan gas dengan proses reaktor biogas. Dan ternyata, di ND Farm ini, itu ada sesuatu yang unik, sahabat. Yaitu di budidaya cacing. Nah, dimanfaatkan untuk budidaya cacing. Nah, ini sangat menarik sekali. Nah, tentunya, sahabat akan timbul tanda-tanda tanya, bagaimana sih prosesnya? Nah, maka ayo kita ikutin perjalanan berikutnya, yaitu bagaimana proses budidaya cacing di ND Farm ini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.